Jabadabadu Jabadabadu Kalau orang ngomongin Jabadabadu Kita kali ini akan bahas Scooby Doo Scooby Doo Head Wheel Sorry Scooby Doo Hot Wheels Elite One The Mystery Machine Ini kita bisa lihat Scooby Doo Made in China Hot Wheel Elite One Jadi ini video Review Unboxing Video review Personal Jadi ini Saya cek Apakah ini layak untuk di koleksi atau tidak Ya namanya Hot Wheels Melayak Dan ini tahun 2013 Jadi kemarin Kita udah Unboxing ya Elite One juga Yang The E Team Kali ini Scooby Doo Tahun 2013 Kita coba Bongkar Jadi Ya kondisinya B sacut novel Boxnya Boxnya �Nya Buat di pajang kemudian Nenek buat menjaga pengait biar nggak ngelong jadi biar nggak goyang-goyang kali ini beda sama item untuk Scooby-Doo ada action figure atau ada orangnya di dalam tapi nggak bisa dilepas jadi kalau mobil goyang parah banget ya ada orangnya juga kita bongkar dulu kondisinya kita kita sudah lepas beda sama di tim kalau Scooby-Doo ini monotone jadi warnanya emang gelap mungkin temanya tadi tema Halloween atau tema gelap jadinya ungu-ungu begini aja terus di di bagian itu di bagiannya 2013 Matel Oke langsung ke mobilnya dari atas kremat dari samping nah ini ini dia nih ini kalau orang nyari ya misteri mesin deh banyak banget dulu yang nyari pertama THS nya jadi kondisinya ini pas udah ban ban apa ini kalau dipegang plastik ya bukan karet ternyata ini plastik yang harusnya plastik Oh nyelam bawahnya besi habis-besi pohon plastik bersada juga sih nih ke hingga plastik nah ini ada ada Scooby-Doo kemudian juga ada shaggy di dalam berdua doang isinya keren-keren banget ini detailnya juga lumayan untuk harganya sendiri untuk kolektor ya 100 ya 100ribuan ya berdikoleksi Oke kita mulai coba reviewnya pertama agak mengecewakan masalah roda si roda-roda karet sini juga kayaknya stiker ini ini stiker ini bisa dilepas nggak enggak 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 oke ya sebenarnya enggak menarik cuman untuk bodinya ini ini keren catnya keren bagus boleh jangan jelas detailingnya juga bagus detailnya mulai dari ada orang-orangannya di dalam kemudian juga yang bagian lampunya lampunya kayaknya ini bukan cat ini ada jendolanya ini mungkin apa ya ya ini kemudian tinggal dicat putih jadi nih jendol ini bagian lampu bukan 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 cat doang kemudian ada ya kalau buat naro-naro kita mau ngudik bagi atas bagian belakangnya Oh ya ada detailing plat nomor ac712 enggak tahu apa cuman nanti kita coba recet tahu yaitu apa ini juga lampunya sama kayak yang di depan ini bukan cat ya bukan stiker juga ini berjendol kaca kita bisa lihat ini juga bisa sampai ke depan ya ada scooby udah ada shaggy banyak sih yang masih agak kecewa agak baru kaget sih baru tahu sekarang baru nguh baru nguh oke ini 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 worth it sih buat dipacang saya bagus bagus ada orang-orang yang lain-lain kemudian bagian bawahnya coba kita perhatiin made in China Hana Barbera tahunnya enggak ada ya tahunnya 2013 enggak ada beda sama yang sebelumnya sebelumnya tahunnya ini ya ini besi besi semua sih ini semuanya sih semuanya sekolah rodanya aja bagus layak di koleksi orangnya ya orangnya jadi keren kalau disuruh koleksi ya ini layak lah jadi ini layak di koleksi buat dipajang kalian yang suka Scooby-Doo atau the mystery machine karena ada orang ini plus banget nilainya jadi bagus banget dibanding di etim kemarin ya kalau gak ada action figurnya cuman biasa sih enggak enggak wah-wah banget ya 8 ya kita mungkin kalau 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 saya nilai sih ini 8 kita koleksi belum yang yang wawu banget belum yang perfect banget karena minus di roda semua ini agak sayang banget dengan nilai segitu dapet rodanya baru plastik Oke sekian dulu deh videonya nanti kita coba review Elite One lainnya lagi seperti apa dan semoga suka videonya silahkan di-like silahkan di-comment buat yang tadi tahu ya ini artinya apa nih AC712 depan gak dapat nomornya ini pasti tangkap polisi menadaan semua gitu depannya Oke sekian videonya sampai jumpa lagi di video berikutnya sampai nanti